Intro Pada kesempatan kali ini, Kang Mas akan membahas mengenai 9 peristiwa kelahiran yang bisa membuat orang punya indera ke-6 tajam Tentunya menurut kitab perimbun Jawa kuno Lalu, peristiwa apakah itu? Tonton sampai habis Intro Selamat datang di channel Kang Mas Yudhistira Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda Amin Ya Rabbal Alamin Assalamualaikum Salam Sejahtera Om Swastiastu Rahayu 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 Jika berbicara tentang indera ke-6, semua orang pasti juga memilikinya Namun yang membedakan adalah bagaimana indera ke-6 tersebut kemudian menjadi aktif dan bisa didaya gunakan Terbukanya indera ke-6 ini bisa terjadi karena dua faktor utama Yang pertama, yaitu karena panjenengan memang memiliki bakat semenjak dari lahir Kemudian yang kedua, karena panjenengan dengan sengaja tekun mempelajarinya Dan khusus untuk yang kedua ini, panjenengan harus memiliki guru spiritual yang mumpuni Karena jika tidak, mengaktifkan indera ke-6 secara ototidak terkadang justru bisa menyesatkan dan mengakibatkan kacaunya jalan darah dan energi Sehingga akan berujung pada gangguan kejiwaan Bakat indera ke-6 yang dimiliki oleh seseorang semenjak lahir menurut Kitab Primbon Jawa Ada kaitannya dengan berbagai peristiwa alam semesta maupun alam spiritual yang terjadi pada saat orang tersebut dilahirkan Nah, berikut ini adalah 9 peristiwa kelahiran yang membuat orang punya indera ke-6 tajam 1. Dilahirkan di suatu lokasi yang wingit maupun sakral Seseorang yang karena jalan takdir dilahirkan di suatu tempat yang angker, wingit, ataupun sakral Ditambah lagi jika kelahiran tersebut masih dilakukan secara tradisional Artinya, tanpa peralatan dokter yang canggih seperti yang ada sekarang ini Maka, peristiwa kelahiran itu biasanya akan menarik entitas-entitas halus di sekitarnya Yang kemudian akan menempel atau menjadi kodam pendamping bagi bayi yang baru lahir tadi Contoh dari fenomena ini yaitu Adanya seorang ibu hamil yang melahirkan di sebuah rumah sakit Namun ternyata, rumah sakit tersebut sudah kosong alias tidak beroperasi lagi Entitas gaib yang ada di tempat atau bahkan yang terlibat pada saat itu Biasanya akan ada yang memiliki kedekatan secara batin dengan sang bayi Inilah yang kemudian mengakibatkan indera ke-6 menjadi tajam semenjak kecil 2. Lahir pada saat gerhana matahari atau gerhana bulan Menurut Kitab Rimun Jawa, jika panjenengan lahir pada saat gerhana matahari atau gerhana bulan yang sedang terjadi Maka hal itu dapat memicu terbukanya indera ke-6 yang ada di dalam diri panjenengan Peristiwa gerhana akan melepaskan suatu energi tertentu dan memancarkannya ke bumi Tepatnya, ke tempat yang memiliki aura yang masih murni Dimana salah satunya adalah wadah batin dari sang jabang bayi yang baru lahir Dan ketika sisi halus dari bayi tersebut mendapat pancaran energi dari gerhana Maka kundalininya akan terbuka Yang otomatis akan mengakibatkan semua cakra di tubuhnya termasuk cakra mata ketiga 3. Lahir tepat pada jam 12 siang di antara penanggalan Jawa berikut ini Di dalam Kitab Rimun Jawa, ada disebutkan suatu siklus alam yang bernama siklus julung pucut Dan mereka yang lahir pada siklus ini biasanya memiliki banyak keistimewaan Seperti memiliki tekat yang kuat, disenangi banyak orang, dan mudah dalam menduduki jabatan tinggi Namun bagi panjenengan yang terlahir di siklus ini Dan tanggal kelahiran Jawanya antara lain adalah tanggal 1 atau tanggal 10 Muharram Tanggal 17 Ramadhan, dan juga tanggal 27 Bulan Rajab Jika panjenengan lahir tepat pada jam 12 siang Maka hampir bisa dipastikan panjenengan memiliki indera ke-6 yang tajam 4. Lahir pada saat Imlek di jam 12 malam Bayi yang lahir tepat di jam 12 malam pada saat awal dari perayaan tahun baru Jina atau Imlek Maka menurut kepercayaan Jina kuno, bayi tersebut akan memiliki bakat yang besar dalam hal spiritual dan metafisika Menurut ilmu Feng Shui, pada saat jam 12 tengah malam, tepat di mana perayaan Imlek dimulai Keseimbangan alam semesta di dunia ini telah diatur ulang untuk diperbaharui Akibatnya akan tercipta suatu harmonisasi yang sangat luar biasa Hal tersebut termasuk juga akan menyelaraskan dan membuka cakra mahkota dari para bayi yang dilahirkan 5. Lahir pada saat malam Selasa Kliwon Malam Selasa Kliwon adalah malam di mana dunia manusia dan dunia gaib hanya memiliki batasan yang sangat tipis Jika panjenengan memiliki kepekaan, maka pada saat malam Selasa Kliwon ini, energi yang ada di alam sekitar ini akan banyak meningkat Jika seorang bayi lahir di malam Selasa Kliwon ini, maka secara spiritual dirinya akan memiliki banyak naungan gaib Bahkan ketika tumbuh dewasa, bayi ini dikatakan akan memiliki aura yang wangi atau tulang yang wangi Dimana hal tersebut akan membuatnya banyak disukai oleh mahluk halus Bagi panjenengan kelahiran malam Selasa Kliwon, bakat indera ke-6 yang tajam ini bisa dirasakan melalui dua kemampuan yang khas Yaitu mudah dalam mempelajari suatu keilmuan dan juga kuat dalam berbagai laku spiritual 6. Bayi yang dilahirkan dengan kondisi tunanetra secara permanen Seseorang yang lahir dengan kekurangan, sebenarnya dirinya sekaligus diberikan suatu kelebihan Sehingga dengan demikian, para bayi yang terlahir dengan penglihatan yang tidak sempurna ini Mereka akan memiliki indera lain yang justru lebih tajam daripada mata fisik manusia biasa Ketiadaan penglihatan dari mata fisik semenjak dari lahir Akan membuat mata batin atau indera ke-6 seseorang menjadi sangat aktif Contohnya, ada yang bisa mendeteksi keberadaan sosok mahluk halus Ada pula yang bisa mengetahui susunan syaraf pada tubuh manusia dan lain sebagainya 7. Dilahirkan dari garis keturunan orang sakti Selain karena pengaruh dari kodam warisan leluhur Indera ke-6 yang tajam juga bisa berasal dari jejak ilmu leluhur yang tercetak pada DNA Dan, keilmuan atau kesaktian yang dulu pernah dimiliki oleh sang leluhur Tidak akan musnah meskipun orangnya sudah meninggal sekian lama Melainkan, keilmuan tersebut telah menjadi energi Yang sifatnya kekal dan akan masuk pada anak turunnya yang terpilih 8. Memiliki saudara kembar yang meninggal pada saat dilahirkan Jika panjenengan memang memiliki saudara kembar Namun dia meninggal pada saat dilahirkan Maka secara gaib, korin dari kembaran tersebut akan ikut dengan panjenengan Bahkan juga akan selalu menemani dalam keadaan apapun Korin dari saudara kembar panjenengan tadi Akan memiliki peranan seperti sosok kodam pendamping Dimana, selain bisa melindungi dari ancaman gaib Juga bisa meningkatkan kekuatan batin panjenengan Termasuk juga dengan aktifnya indera ke-6 Dan, itulah tadi pembahasan kita Tentang 8 peristiwa kelahiran Yang bisa membuat orang punya indera ke-6 Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan bagi panjenengan semua yang menyaksikannya Jika panjenengan memiliki pertanyaan atau sesuatu hal yang ingin diceritakan Jangan sungkan untuk tuliskan di kolom komentar Karena pasti komentar panjenengan akan admin baca satu per satu Sebagai penutup, admin doakan semoga Anda sekeluarga selalu mendapatkan kebaikan Dan kemudahan dalam mencari rezeki Amin Ya Rabbal Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!